Lu butuh jam mahal, mobil mewah, rumah gede Padahal yang sebenernya bukan itu yang lu butuh Yang lu pengen tuh respect Anjir Oke, 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 iya, 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 iya Yang lu pikir, iya, iya, iya Yang lu pikir respect itu akan datang Bakal datang dari barang-barang itu Iya Oke, sampai situ dulu ya Respectnya bakal datang dari barang-barang itu Pucis enggak Enggak ada yang lebih peduli tentang hal itu Dibandingin diri lu sendiri Kayak lu lagi ngenaik Ferrari Orang akan kayak, wow, mobilnya keren banget gitu Orang juga enggak, give a damn sama siapa yang nyetir gitu segala macem Lu yang lebih peduli sama barang Possession itu, kepemilikan itu Nah, saat lu sadar itu Lu harus hati-hati Kalau emang respect yang lu pengen Dan admiration yang lu pengen Respect sama Puji-pujian itu yang lu pengen Hati-hati Karena kalau itu yang jadi sesuatu yang fundamental dalam hidup lu Lu akan ngedapetin itu Lu akan pengen ngedapetin itu dengan cara apapun Oke Oke Nah, padahal sebenarnya Menurut gue Kebaikan Kerendahan hati Sama yang namanya empati Itu yang bakal ngedatengin respect Buat lu Terutama Respect Dari orang-orang yang lu harapkan lu pengen di respect sama dia Dari orang-orang yang lu harapkan lu pengen di respect sama dia Terutama